Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel PENINVASION Channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri Simak terus video dari kami Cerita Kiai Barseso sudah familiar di kalangan muslim sedunia Walaupun cerita itu ada yang menyatakan hanyalah fiktif Tapi juga tidak sedikit yang mengambil pelajaran dari kisah tersebut Kiai Barseso yang dikenal sebagai sosok Kiai yang ngalim dan taat itu Kisahnya harus berakhir menjadi musrikin karena tertipu bujuk rayu setan Berbeda dengan alur cerita Kiai Barseso Namun tokoh dalam cerita ini sama-sama dari tokoh agama Kisah ini diangkat berdasarkan kisah nyata Dan tidak ada maksud untuk menjatuhkan pihak manapun Untuk itu nama orang dan tempat sudah kami samarkan Supaya tidak terjadi hal-hal yang kurang berkenan Pedagang muswayo pedagang Karyawan Aku orang nyebut Kiai muswayo Kiai Ini nyata ini ngono Ucap sang guru pada muridnya Jawari merupakan anak kedua dari empat bersaudara Ayahnya adalah seorang pedagang buah sekaligus tokoh agama di desanya Sedari kecil Jawari sudah dididik tentang ilmu agama oleh bapaknya sendiri Hingga setamat dari madrasa Aliyah Dikirimlah ke salah satu pondok yang terkenal di Jawa Timur Di pondok pesantren Selain digimeleng ilmu agama Jawari juga diajarkan ilmu kebatinan Sebagai benteng untuk menjaga diri dari hal-hal yang berbau mistis Sekiranya tujuh tahun Jawari menempuh pendidikan di pesantren Dirinya sudah dipercaya oleh sang Kiai Untuk ikut mengajar pada anak-anak di kelas bawah Selain itu Berkat ketekunan dan kegigiannya Jawari juga mendapat hadiah dari sang Kiai Hadiah itu bukan berupa materi ataupun benda berharga Namun Ia disandingkan dengan Yahimah Yang merupakan keponakan dari Kiai di tempat ia mondok Sang Kiai punya harapan besar pada jauh hari Di kemudian hari setelah sang Kiai sudah wafat Jauh harilah yang dipercaya untuk melanjutkan perjuangan dakwahnya Setelah genap 10 tahun menempuh kehidupan di pesantren Jauh hari memutuskan menikahi Sehimah Sesuai amanah sang Kiai Setelah itu Sang Kiai mengutusnya untuk kembali ke kampung bersama sang istri Disuruhnya untuk membangun pondok pesantren kecil-kecilan Sebagai media dakwahnya Sekali lagi Jauh hari tidak bisa menolak Niatan baik itu juga disambut hangat oleh keluarga dan masyarakat sekitar Aziz Teman seperjuan Jauh hari sewaktu mengenyam pendidikan di Madrasa Aliyah Juga telah boyong dari pesantren Aziz juga mendapat amanat yang sama dari sang guru Dimana setelah boyong dari pesantren Diutuslah untuk berdakwah di kampungnya Meski tidak ada hubungan darah Antara Aziz dan Jauh hari sudah layaknya saudara Setiap ada apapun mereka selalu membicarakan bersama Lain daripada itu Jauh hari dan Aziz juga dipilih oleh warga sebagai kotip di desanya Dan gelar Kiai sudah disandang oleh mereka berdua Jauh hari tetap ada basiknya Yaitu pesantren salaf Yang mengajarkan menggunakan metode klasik Dengan kajian utamanya bertumbuh pada kitab kuning Sedangkan Aziz Yang basiknya memang Al-Quran Dibuatlah jamaah tahfid Untuk mengkaji serta menghafal Al-Quran Dua sahabat itu saling bahu-membahu Untuk memasukkan dakwah agama di kampung mereka Seiring berjalannya waktu Pesantren makin dikenal Hingga memiliki cukup banyak santri Beberapa tahun kemudian Jauh hari terlebih dahulu ditakdirkan oleh Allah Untuk menunaikan hukum Islam yang kelima Bersama sang istri Jauh hari menunaikan ibadah haji ke tanah suci Ketika menjalankan ibadah haji Pondok pesantren berserta santri dan jamaahnya dipasarakan pada Aziz Mengingat anak pertamanya masih belum cakep jika harus mengakur jamaah Setelah menjalankan ibadah haji Jauh hari dan istri kembali ke tanah air Dengan disambut meriah semua warga dan para jamaah Dengan penuh bahagia semua berharap Setelah ini pengajian dan jamaahnya semakin maju Dan semakin dikenal luas Dan benar saja Tidak berapa lama Jamaah Giyaji Jauh hari semakin bertambah banyak Selain para santri Jamaah dari golongan ibu-ibu berdatangan untuk menimba ilmu Di sisi lain Aziz juga telah mendapat panggilan dari Allah Untuk menunaikan ibadah haji Tepatnya setelah satu tahun dari keberangkatan Giyaji Jauh hari Dan kini Aziz dan istri Juga mendapatkan panggilan itu Namun berbeda dengan Giyaji Jauh hari Justru jamaah dari Giyaji Jauh hari Semakin berkurang Dan malah banyak yang berpindah ke pengajian Giyaji Jauh hari Entah apa yang menjadi penyebabnya Giyaji Jauh hari Giyaji Jauh hari juga kurang tahu Cara pengajarannya pun Juga masih sama seperti dulu sebelum dirinya menjalankan ibadah haji Seiring berjalannya waktu Ini keadaan benar-benar berbalik Jamaah Giyaji Jauh hari Yang semula membludak Kini hanya tinggal segelinder orang saja Dengan cepat Para jamaah berpindah pada pondok Giyaji Asis Bahkan jamaah dan santrinya semakin bertambah Hingga sudah ratusan Giyaji Jauh hari Yang semakin hari semakin bingung Bersama keluarga selalu melakukan sholat malam Berharap ada pertunjuk yang bisa didapat Namun belum ada pertunjuk yang bisa membuka tabir Yang sedang menyelimuti pondoknya itu Setiap kali meminta pendapat Giyaji Asis Justru ia disuruh ikut mengisi di pondoknya saja Bagi Giyaji Jauh hari Itu bukanlah jalan keluar Apa pondok karo langgari Ikut digawe kos-kosan wayo bu Ucap Giyaji Jauh hari Sembari memegangi kepalanya Ia bingung tidak tahu harus bagaimana lagi Jamaahnya yang semula memadati langgar Kini hanya tinggal hitungan jari Meski demikian Ia tidak ingin berpaksa Sanggap buruk dengan orang lain Rasa kecewa juga marah itu Sebuah hal yang manusiawi Meskipun Giyaji Jauh hari adalah orang yang paham agama Tapi mengeluh itu adalah hal yang tidak bisa dielakkan Pada suatu hari Ada satu rombongan keluarga dari luar kota Yang hendak memondokkan anaknya ke tempat Giyaji Jauh hari Akan tetapi dari seberang jalan Orang tersebut tidak melihat adanya bangunan pondok Yang tampak adalah Lahan pertanian yang terhampar Keluarga itu bingung Karena menurut informasi yang didapat dari sadaranya Lokasi yang dituju itu Adalah sebuah pondok pesantren Juga majelis taklim yang diasuh oleh Giyaji Jauh hari Keluarga itu tidak sempat bertanya pada masyarakat sekitar Hingga ternampaklah pondok pesantren Yang tidak lain adalah pondok yang diasuh Giyaji Asis Hari demi hari Dijalani Giyaji Jauh hari selayak masyarakat umum Seusah sholat subuh Ia berangkat ke tempat usahanya Yaitu produksi batu bata Bersama sang istri Ia menukuni usaha yang menjadi sumber penghasilannya Menjelang azan suhur berkumandan Giyaji Jauh hari dan istri Harus segera bergegas kembali ke rumah Meski hanya ada satu dua jemaah Ia tetap semangat mengemban amanah dari sang guru Dawa agama begini adalah Sebuah perjuangan yang tidak bisa dihargai dengan materi Bulan pun berganti tahun Perjuangan Giyaji Jauh hari untuk menciarkan Islam tidak pernah padam Meskipun dulu jemaahnya sempat banyak dan kini tinggal segelintir orang Tidak ada kata menyerah baginya Dawa agama bukan hanya bergantung pada sedikit banyaknya santri atau jemaah Tapi ketulusan niat dan keikhlasan hati itulah yang utama Hari itu, haflah hirusanah atau imtihan di pondenya dulu Menjadi jalan untuk menyambung tali silaturahim dengan sang kiai Acara yang digelar secara khidmat itu Melibatkan semua santri, wali santri, masyarakat umum juga para alumni Giyaji Jauh hari Yang statusnya kini sudah hampir sederaja dengan sang guru Baginya dia tetap seorang murid di hadapan sang kiai Setelah acara imtihan selesai Giyaji Jauh hari tidak langsung pulang Mengingat perjalanan yang jauh Dalam kesempatan itu Giyaji Jauh hari menemui sang kiai yang juga paman mertuanya secara pribadi Dalam obrolan itu sang guru menanyakan Bagaimana perkembangan pondok yang diasuhnya Giyaji Jauh hari berusaha menutupi keadaan yang sekarang menimpa pondok pesantrenya Namun sang kiai yang bisa membaca jalan pikirannya berkata Pedagang musuyo pedagang Karyawan musuyo karyawan Aku orang nyebut kiai musuyo kiai Ini nyata ini ngono Sang kiai melanjutkan Jika kebenaran pasti akan segera terlihat jelas Yang benar akan terlihat benar Dan yang batil juga jelas kebatilannya Emas yang terkubur dalam lumpur akan tetap menjadi emas Dan kotoran tetap akan menjadi kotoran Meski dibalut dengan sutra Kiai Haji Jauh hari Tidak berani bertanya lebih lanjut Ia hanya berucap Jika perjuangannya dalam dakwah agama Tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun Sekembalinya ke rumah Hari demi hari kembali dijalani Kiai Haji Jauh hari Dan keluarga dengan penuh ikhlas Tanpa ada rasa kecewa sedikit pun Pada sang pencipta Ia juga tetap menjalin tali sirlatur rahmi Dengan sahabatnya Kiai Haji Aziz Yang pesantrenya kini semakin pesat Dengan santri dan jemaahnya yang semakin banyak Tidak ada rasa iri sedikit pun Dimana Kiai Haji Jauh hari Hingga suatu ketika Tidak ada angin, tidak ada hujan Tiba-tiba Kiai Haji Aziz Jatuh terpelasat dan mengalami stroke Sebagai sahabat dekat Kiai Haji Jauh hari Yang mendengarnya segera datang Untuk menjemput bersama sang istri Tampak dari raut wajah Kiai Haji Aziz Ada rasa bersalah pada sahabatnya itu Namun ia belum siap untuk bercerita Demi kesembuhan Kiai Haji Aziz Pihak keluarga Telah mengusahakan yang terbaik Pengobatan medis Dokter spesialis Juga telah didatangkan untuk menangani Namun belum ada tanda Kalau sang Kiai akan segera membaik Kiai Haji Jauh hari Juga telah menghimpun seluruh Kiai yang ada di daerahnya Untuk memberikan pengobatan secara non medis Tapi tetap saja kondisi itu masihlah sama Sementara itu Dengan dibantu anak sulung dari Kiai Haji Aziz Jemaah dan santri di pesantren Kiai Aziz Diasuk oleh Kiai Jauh hari Berbulan-bulan Kiai Haji Jauh hari Disibukan dengan jemaahnya sendiri Ditambah dengan jemaah Kiai Haji Aziz Dengan dibantu sang istri Yang mampu menghimpun semua kegiatan pengajian yang ada Sedangkan di satu sisi Penyakit yang dituliskan Kiai Haji Aziz Semakin hari bukannya semakin membaik Tapi malah kondisinya semakin memburuk Sebelum akhirnya pulang ke Ramatullah Yang meminta anaknya untuk memanggil Kiai Haji Jauh hari Ada hal penting yang ingin disampaikan pada sahabatnya itu Di atas lonceng kamarnya Kiai Haji meneteskan air mata Sembari tangannya menggugam tangan Kiai Jauh hari Dengan sisa tenaga yang ada Disaksikan istri dan anaknya Juga istri Kiai Haji Jauh hari Yang menumpahkan permohonan maafnya Kang Jauh hari Buah sampean iso nyempura aku po ora Saat dulunya aku soan marang gusti Aku njaluk sepura karo sampean Ucap Kiai Haji Aziz lemah Kiai Haji Jauh hari tidak paham dengan maksud sahabatnya itu Ia memberi semangat agar kuat dan bersama memperjuangkan agama Allah Setelah itu disusul air mata yang menetes dari Kiai Aziz Sekuat tenaga Kiai Aziz mulai bercerita tentang kesalahannya Tentang hal buruk yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang Kiai Ketika Kiai Aziz yang dipasrai mengurus pondok Yanis waktu Kiai Jauh hari menjalankan ibadah haji ke tanah suci Timbul rasa iri di hatinya melihat jamaah dan santri Kiai Aziz Jauh hari memberudat Dalam hati kecil Kiai Aziz kala itu Ia ingin jamaah itu berpindah ke pondoknya Hingga setan yang merayunya menuntun untuk pergi ke makam tua Di selatan desa Diambilah seksengam tanah kuburan Tepat digang masuk area pesantren Kiai Jauh hari Tanah itu pun ditaburkan Usai mengakui kesalahan Dengan nada terbata Kiai Aziz sekali lagi meminta maaf Kiai Aziz Jauh hari Tidak mempermasalahkan hal itu Kalaupun memang jamaah dan santri yang diasunya itu sepi Karena ada kaitan dengan ritual yang dijalani sahabatnya Ia sudah memaafkan Kiai Aziz Jauh hari menganggap Jika semua adalah sebuah rencana Allah Yang harus dijalani dengan ikhlas Dan sore itu Menjadi pertemuan terakhir antara dua sahabat karib Kiai Haji Jauh hari Merasa terpukul atas suhatnya Kiai Haji Aziz Bagaimanapun juga di masa lalunya Kiai Haji Aziz adalah orang yang berjuang dalam agama di kampungnya Tepat setelah tujuh hari meninggalnya sang sahabat Putra Kiai Haji Aziz Menyampaikan sebuah surat wasiat pada Kiai Haji Jauh hari Surat tersebut berisikan permohonan maaf Juga amanah Dari Kiai Haji Aziz Amanah tersebut adalah Memohon kepada Kiai Haji Jauh hari Untuk ikut membantu mengasuh pondoknya Wasiat itu pun Diterima oleh Kiai Haji Jauh hari dengan baik Kini Pondok pesantren yang dirilis Kiai Haji Jauh hari Juga mulai bergembang lagi Banyak santri dari luar kota yang berdatangan Untuk menimba ilmu pada sang Kiai Oke terima kasih Semoga kawan-kawan terhibur Dan untuk ke depan Semoga channel ini bisa lebih baik lagi Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesandingan Sesandingan Hormat kali ini Lakukan di bungkasan Anda tersanengkos Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!